Oke guys, sekarang kita langsung aja masuk ke tutorial Cara mengubah tombol navigasi handphone android menjadi bagus dan menarik Pokoknya kalian wajib banget cobain tutorial aku yang kali ini ya Nah disini kita membutuhkan satu aplikasi di playstore Nama aplikasinya itu Stylist Link aplikasi ada di deskripsi aku ya Jadi teman-teman bisa langsung cek untuk memudahkan kalian langsung masuk ke playstore-nya Oke, karena aku udah slow set to download langsung aja kita masuk ke aplikasinya Nah disini kita klik let's go Klik navigasi bar Oh iya guys, kalau bahasa Inggris aku agak belepotan maklumnya aja ya Klik get started, klik enable Lalu disini di manager jendela apung kita aktifkan yang stylistnya Oke, kalau udah kita kembali Nah disini kalian klik yang cool got it Lalu klik lagi get started Klik enable Oke, lalu klik lagi yang ini yang cool got it Lalu disini teman-teman di bebas halangan Kalian klik yang stylistnya Kita aktifkan karena dia masih mati Ini kita on-kan Nah ini aku gak bisa karena lagi perekaman layar Caranya aku posisikan ke bawah Klik OK dan langsung aktif deh Nah teman-teman ini langkah yang terakhir Selanjutnya kita mengaktifkan yang bagian icon navigasinya Kita aktifkan terlebih dahulu Lalu klik lagi di bagian itu Di bagian iconnya Maka disini akan muncul berbagai macam icon navigasi Kalian bisa pilih sesuai dengan keinginan Nah misalnya aku bakalan coba yang pokemon ini Dan itu dia hasilnya Oke disini juga ada baterai status Kita aktifkan terlebih dahulu Nah ini dia hasilnya Jadi yang warna merah itu adalah Daya baterai kita ya Sisanya berapa Oke disini kita bisa atur juga Untuk stylenya Ada yang circle Kalau circle itu hasilnya bakalan seperti ini Dan kita bisa atur juga Posisi baterainya itu Apakah di bagian yang mana Bisa di tengah Di samping kiri Atau yang kanan Nah disini kita bisa atur juga Posisi style bar nya Yang baterai bar Oh iya guys disini juga warna Dari baterainya bisa kita atur juga Kalian mau warna yang seperti apa Misalnya aku warna pink ini aja Nah selanjutnya ini bagian background Bisa kalian gunakan juga Kita aktifkan terlebih dahulu Nah disini ada banyak pilihan background ya teman-teman Kalian pilih aja sesuai dengan keinginan Oke dan disini bisa juga yang warna polosan kayak gini Nah kalau misalkan kalian gak pengen ada background Tinggal non aktifkan aja ya Oke udah selesai deh Kita bisa kembali Oh iya guys agar navigasinya itu gak ngelag Atau gak hilang-hilang gitu Jadi kita di bagian info aplikasi Di bagian aplikasinya ini Kita izinkan aplikasi yang pemulaian otomatisnya itu kita aktifkan Dan udah selesai deh Oke teman-teman itu dia caranya Cara mengubah tombol navigasi handphone android Sekian dulu tutorial dari aku Semoga kalian suka See you in the next video Bye bye Sampai jumpa